Pemerintah melarang penjualan merek obat tertentu untuk sementara atau voluntary recall untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab gagal ginjal akut pada anak. Informasi selengkapnya kita akan simak laporan Ardila C. dan Jurukamera Agustin Lorenz dari Sentra Pasar Obat Pasar Pramuka Jakarta. Setelah kembali ditemukannya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak di Indonesia, pemerintah akhirnya melarang kembali untuk sementara penjualan atau penyebaran obat fraksion. Di mana sebelumnya obat fraksion ini diduga menjadi faktor terjadinya gagal ginjal akut pada kasus terakhir yang memang ditemukan oleh pemerintah. Dan terkait dengan pelarangan sementara obat fraksion ini atau voluntary recall, kami pun mencoba mencari tahu apakah masih ada penjualan dari obat fraksion ini di tempat penjualan obat pasar pramuka ataupun sentra penjualan obat pasar pramuka. Tadi kami sudah mencoba menanyakan ke beberapa penjual. Ada beberapa penjual yang mengatakan bahwa mereka sudah menghentikan penjualan fraksion karena mendengar berita terkait dengan pelarangan dari obat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa tokonya tidak bekerja sama dengan produsen fraksion. Dan juga ada yang tidak menjawab pertanyaan dari kami dan bahkan takut untuk menjawab pertanyaan dari kami ketika kami menanyakan terkait dengan apakah tokonya menjual fraksion atau tidak. Terkait dengan penjualan fraksion ini memang diduga menjadi faktor penyebab gagal ginjal akut dari kasus terakhir yang ditemukan oleh Kementerian Kesehatan. Karena sebelumnya Kementerian Kesehatan melacak dan menemukan bahwa anak yang terkena gagal ginjal akut ini memang sebelumnya mengkonsumsi fraksion. Terkait dengan penyebaran obat ini BPOM hingga saat ini masih menyelidiki dan tadi juga ketika kami menanyakan kepada para penjual yang berada di pasar pramuka ini. Mereka mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pantauan dari BPOM maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan hingga saat ini terkait dengan kasus gagal ginjal akut di Indonesia terdapat 327 kasus dan tersebar di 27 provinsi. Kementerian Kesehatan dan juga BPOM masih berusaha menyelidiki terkait dengan kasus ini dan juga terkait dengan obat fraksion ini. Terutama dari sisa obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh anak yang memang sudah dinyatakan terkena gagal ginjal akut. Dari Jakarta, Adilase Agustin Lorenz, Media Group.